Jangan-jangan menghiraukan bacaanmu Lu, asal saja bacaanmu Lalu kita takai leluh padaku Saur, Saur, Saur! 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 Kan orang kalau bangunin sahur begitu ya harus berisik kan? Muter komplek kan? Masa ada orang tetap komplek? Kalau gue teriak-teriak gitu sahur-saur Katanya kalau misalnya bangunin sahur, bisik-bisik Pelan-pelan, itu kan sama kayak petasan gak ada bunyinya Psssssss Pasang jangwe Psssss Nyar Gimana sih bangunin sahur sebenarnya? Iya, dan kita kan dari luar ya kan? Gak mungkin kita masuk ke dalam Kita ke kamar Bang Saur bang Nggak coba-coba main cuman Eh tapi nih, kita kalau sekarang bangunin sahur tetap ya ntar malem ya? Dangdutan Oh dangdutan Gimana nih? Gimana nih bray? Ada di kampung sebelah Gua harus dateng nih Gua tuh demen banget dateng ke acara dangdutan Bukan apa-apa, gua seneng liat penontonnya Penontonnya jogetnya lucu-lucu Gimana nonton konser dangdutnya ada yang penontonnya nih Jogetnya merem, terus mundur Wih Merem mundur, begitu melek di rumah Jawa Jawa, jawa Jawa Tapi ya, kalau di kampung gua kan kadang dangdut Penyanyinya kan seksi-seksi ya Yang nonton anak bocah Sepupu gua masih TK nonton penyanyi yang seksi Pulang-pulang akhir balik dia Cewek mana cewek Masih TK loh Di kampungmu doang yang kayak gitu paling Tapi bener nih ada yang Kayaknya ada yang memang beberapa oknum Penyanyi dangdutung ngandelin penampilannya gitu ya Pernah tuh liat tuh Tuh roknya pendek banget Segini Ini atasnya Bawahnya, bawahnya Segini Ini rok apa ikat pinggang? Eh tapi masih mending Kemarin di tempat gua Segini nih Nih Apa itu? Itu celananya Laki tapinya Cuman gini gua itu yang bingung sama dangdut ya Itu judul lagunya tuh entah kenapa Harus kayaknya harus sengsara gitu Jatuh bangun Jatuh bangun Terus bubuk derita Termiskin di dunia Terlama-lama ada termiskin di dunia dan akhirnya Ada lagi yang judulnya ini Sepiring berdua Tapi ini belum tentu sengsara sebenernya Kenapa? Ada Pop dude Kemarin terakhir Terakhir gua liat ada Underground dangdut Serius Jadi dia rambutnya metal banget tuh One, two, three, four Tengah cukizagi 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 Cementer Kekayon Bagi-bagi stikernya Tengah Eh tadi lu tenji lagu apa itu? Jukizagi cukizagi cukizagi cukizu Gua bingung loh sama lirik lagu itu Kenapa? Coba deh Jugi-jagi-jugi-jagi-ju, kereta berang Nah ini kan lagu kan, lagu Kereta Malam Dia mau ke Jogja Sampai Jogja cuma mau nonton Neneknya Nyedir Kereta Cuma lagunya, ayo ke Surabaya Lagunya gimana? Kali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya Untuk menengok Nenek di sana memendarai Berarti neneknya Menengok Nenek mengendarai Berarti neneknya lagi nyetir kereta Tapi aku pakai koma, Pak Pakai koma Tapi, tapi kalau lagu Danglut ya Gue pengen tanya nih Siapa penyanyi Danglut paling kuat? Penyanyi Danglut paling kuat? Aku enggak tahu, aku enggak tahu Uut Permatasari Saya si putri Si putri ketibaan panggung Singden, Singden, Singden Singden, Singden Kenapa dengerin lagu di mana? Ada lagi penyanyi Danglut yang sakit gara-gara kebanyakan main air Siapa? Jusua, diubuk-ubuk Opi kumis, opi kumis Alam Alam? Konon katanya sakitnya karena si lumba-lumba Ini mulai ngeselin nih Mendingan kita main aja langsung Kita main di Umban Tarik Parish, 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 parish Gare-gare lalu sih Mulai Boleh Boleh Tapi kalau dah Pilih bagi dia bagi bocah Bocah Ini bocah Danur ya? Oke Treatmealnya udah nyala Yang gak lucu Kita masukin ke situ ya Aku juga bokain depan Siapa duluan? Biko belum tadi pak? Biko Biko pak Siap Biko Ini dia Hal yang tidak lazim dilakukan ketika sedang berada di kasir Jadi semuanya 120 ribu pak 120 ribu? Iya Uang saya cuma 50 ribu, kembalinya ambil aja ya Wah Lazim lah Bagaimana itu? Tapi kan uangnya kurang pak Orang kurang lazim, kadang-kadang suka kurang Kadang hutang Untuk awal yang bagus kita main di 100 kilo pak Cepet banget pak Dah Oke lanjut We Hal yang tidak lazim dilakukan ketika sedang interview Interview? Iya Jadi Silahkan duduk Jadi kamu ada pengalaman apa aja? Jangan bu saya masih SMP bu Apa itu masih SMP? Ini jurunya itu bukan lucunya Pokoknya habis ngomong gitu langsung lari ke belakang Saya udah mati itu dari kemarin pak Dana Hal yang tidak lazim dilakukan ketika Sedang ijab kamu Astaga ijab kamu Ini aku jadi apa ini? Ijab kamu itu salam gitu ya? Iya salam Jadi bapaknya Saya jadi yang cowoknya Saya jadi cowoknya yang Saya terima nikahnya dan kawinnya Yudha Keling Bin Yudha Keling Minus perangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima Minus perangkat alat sholat dibayar tunai Kalau begini kapan nyampe-nya ini? Makan Oke Bray Yudha Keling Oke Bray Apa yang tidak lazim dilakukan ketika Menjenguk orang sakit Masuk nih ya Jadi aku sakit ya Aduh makasih udah menjengukin aku Bapak Kamarnya mahal pak Dikoskosin boleh? Waduh 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 Iya 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 Udah dong bos Salah dulu bos Baru segmen 2 bos Lanjut Lanjut Hal yang tidak lazim dilakukan ketika sedang berpromosi barang jualan Nih Iya Kitanya pelanggan nih Iya pelanggan Nih Mantap kak Oke kak Gak jadi Masih sama Masih sama Masih sama Masih sama Hal Yang tidak lazim dilakukan ketika sedang promosi barang Nah Mbak mau ini Atau tirai nomor 2 Berarti kemana-mana mau tirai Lanjut Hal yang tidak lazim dilakukan ketika menjadi ojek online Masih sama 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 Sesuai Yang dituju aja ya pak ya Jangan ngebut-ngebut Naik di depan Hal yang tidak lazim dilakukan ketika syuting bareng mantan Satu Satu lari biar sehat pilih biar kurus biar kurus badan lu yang tidak lazim dilakukan ketika nendang penalti bang tolong tipisin sini hal yang tidak lazim dilakukan ketika ngamen 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 misi bu nanti pagi-pagi beruka 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 ...tahan lama, cepat kering, sangat mengkilap, berdaya tutup maksimal... ...dan berkualitas tinggi. Itu dia ya, silahkan untuk yang mau nelfon. Untuk yang mau nelfon dari Raja Bore Tabek, nelfonnya ke 791-87720... ...dan di Raja Bore Tabek langsung nelfon ke 021-791-87710. Oke, nanti kalau misalnya kita bilang, Afian, cet kayu dan besi... Jawabnya, cepat keringnya, baru selamanya. Sudah langsung ada nih, Kak. Afian, cet kayu dan besi. Cepat keringnya, baru selamanya. Hah, kok kecil banget, sekali lagi dong. Afian, cet kayu dan besi. Cepat keringnya, baru selamanya. Yeay, ini dengan Mbak Siapa di mana, Mbak? Dari Mbak Ida, dari Cilenyi. Mbak Ida, Mbak Ida dari Cilenyi? Cilenyi. Oh, Cilenyi ya, dekat gerbang tol ya. Pertanyaannya? 10 juta nih. Siap ya, digunakan untuk apakah? Afian, cet kayu dan besi. A, kayu dan besi. B, rambut rontok. A, kayu dan besi. Sanggat. Sanggat. Selamat. Selamat! Anda berhasil mendapatkan 10 juta rupiah pajak ditanggung pemenang dong. Dipersembahkan oleh Avian, cet kayu dan besi, cepat keringnya baru selamanya. Terima kasih telah menonton!